Intro Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan ajak kalian semua Untuk mengetahui caranya bagaimana Cara bagaimana untuk melepas dari yuga Dari sebuah TV CRT itu sendiri Yang dimana video ini saya akan tujuakan pada Bagi kalian yang belum mengetahui Atau belum pernah sama sekali Membuka dari yuga itu sendiri Dan bagi kalian yang mungkin Sudah mengetahui atau sudah pernah Melepas dari yuga TV CRT itu sendiri Ini adalah hal yang sangat mudah Tetapi bagi kalian yang belum pernah Melepas sendiri, melepas yuga Atau belum pernah caranya atau belum pernah mengetahui Bagaimana caranya melepas dari yuga TV CRT itu sendiri Hal ini sangatlah sulit Bagi kalian yang belum pernah mengetahuinya Tapi bagi kalian yang sudah pernah melepasnya Hal ini sangatlah mudah Tetapi bagi kalian yang belum pernah mengetahui Hal ini sangat sulit yang akan mengakibatkan Mungkin bisa mematahkan leher Dari tabung itu sendiri Nah di video ini saya akan ajak kalian Terutama bagi kalian yang belum pernah Melepas dari yuga TV CRT ini sendiri Dan apa tujuan dari Melepas yuga TV CRT itu sendiri Biasanya Biasanya Pelepasan yuga vertikal itu tujuannya untuk Menggulung ulang Atau menyambung kembali Gulungan vertikal yang mungkin tak putus Atau vertikal yang atas Atau yang pun yang bawah Yang mungkin putus Dan harus digulung ulang kembali Yang mengakibatkan gambar Tidak bisa melebar Ke atas ataupun ke bawah Biasanya Harus digulung ulang kembali Harus dicopot yuganya Nah disini saya akan kasih tahu Cara tutorial Cara untuk melepas dari yuga TV CRT itu sendiri Bagi kalian yang belum mengetahui Ini sangat cocok Video ini sangat cocok Untuk kalian yang belum pernah Sama sekali Melepas dan ingin melepas sendiri juga Dari TV CRT itu sendiri Nah saya disini akan kasih tahu Tahap demi tahap Bagaimana cara untuk melepasnya Jadi ikuti terus videonya Agar tidak salah paham Oke yang pertama kali Bisa kalian lakukan adalah Untuk cara melepasnya ini Bisa kalian coba dulu Soket CRT seperti ini Sudut banget ya Nah setelah lepas seperti ini Kita bisa kendorin Dua buah baut ini Yang mengunci ring dan soket CRT itu sendiri Nah kita bisa kendorin Memakai obeng plus Setelah kita kendorin seperti ini Nah setelah kendorin seperti ini Kita bisa Tarik saja ringnya Yang mengunci leher tabung itu sendiri Tapi perlu kalian ingat Biasanya Dari berbagai merek TV itu ring Akan gandeng dengan Juga itu sendiri Tapi ini mungkin Karena model TV masih lama TV lama jadi ada dua buah ring Ada dua buah Skrup yang mengunci Dari ring dan juga Juga itu sendiri Tapi dari berbagai macam TV Yang saya temukan Biasanya terdapat Cuma terdapat Satu buah Skrup ini Yang mengunci Antara ring dan Juga itu sendiri Nah bagi kalian yang sudah Nonton video ini Bisa kalian praktekkan Seperti ini caranya Jika ini sudah Renggang ya Sudah renduk Kita bisa Tarik ringnya Perlahan-lahan Nah setelah kita Tarik seperti ini Baru Jika ada Satu buah skrup lagi Bisa kalian Kendorin Perlahan-lahan Nah setelah Kendorin seperti ini Bisa kalian lihat Kita sudah kendorin seperti ini Kita tinggal Tarik saja Perlahan-lahan Dari Yuga TV tersebut Kita bisa tarik Sambil kita Goyang-goyangkan Nah Kita harus narik Secara pelan-pelan Agar tidak Mematahkan leher Dari lagung itu Sendiri Setelah kita Tarik seperti ini ya Ini akan Secara Mudah Lepas Dari Dudukannya itu sendiri Nah bisa kalian lihat disini Ini adalah yang namanya Yuga Ini adalah Lilitan untuk Yuga vertikal Ini adalah Lilitan gulungan vertikal Yang atas Dan ini yang bawah Dan ini untuk Lilitan horizontal Yang dalam Yang atas Ini untuk Lilitan horizontal Yang atas Dan ini untuk Lilitan horizontal Yang bawah Yang terdapat di Dalam tabung itu sendiri Nah biasanya Tujuan dari Melepas Yuga Itu vertikal Ataupun horizontal Itu biasanya terdapat Lilitan Itu di Lilitan vertikal Atas ataupun bawah Ada yang putus Yang mengakibatkan Layar tidak bisa Melebar ke atas Ataupun ke bawah Dan juga Kerusakan mungkin Terjadi di Yuga Horizontal Tetapi Lilitan kawat horizontal Itu sangat Diameternya sangat besar Lebih besar dari Lilitan vertikal Dan biasanya Umumnya terjadi Terusakan itu Di Lilitan vertikal Jarang sekali Lilitan horizontal Itu putus Yang biasanya Yang sering Saya temui Itu Lilitan vertikal Yang putus Di dalam Entah itu vertikal yang atas Ataupun vertikal yang bawah Dan biasanya Untuk menggulung Ulang Lilitan vertikal Yang atas ataupun yang bawah Itu harus mencopot Seperti ini Nah disini saya sudah Kasih tahu Kasih tahu caranya Bagaimana mencopot Atau melepas Dari Yuga itu sendiri Nah bagi kalian yang mungkin Belum pernah Mengetahui Belum pernah tahu caranya Bagaimana caranya Mencopot Atau Istilahnya mencopot Bagian dari Yuga ini Bisa kalian Tonton video ini Dan semoga Bermanfaat bagi kalian Yang belum mengetahui Semoga Bermanfaat bagi kalian Yang ingin belajar Elektronik Semoga Kalian bisa Memahami Isi dari video ini Dan bisa kalian Bisa mudeng Dan Akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen Jika kalian berkenan Selam dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh